PEMBICARA 1 Dan seolah tak ingin kehilangan momentum tersebut brosis, pabrikan Yamaha juga diketahui telah menghadirkan sosok Yamaha A-Max atau yang lebih dikenal sebagai Yamaha Avenue. Sebutan tersebut bukan tanpa alasan lho brosis, dikarenakan Yamaha Avenue sendiri hadir di pasaran dengan desain ala skutik Maxi Yamaha yang memiliki desain gambot non-sporti. Dan jika kita membahas desain pada skutik ini, mulai dari desain headlampnya terlihat unik nih brosis. Dikarenakan sekilas, terlihat memiliki desain yang mirip dengan sosok pada Yamaha Lexi. Namun pada bagian stoplampnya terlihat memiliki desain tersendiri, dengan desain stoplamp yang cukup lebar, namun tetap memiliki aura sporty. Untuk panel instrumen pada Yamaha Avenue ini sudah menggunakan panel full digital, dan juga sudah dilengkapi slot USB charging. Serta yang menarik pada Avenue ini, memiliki desain deck bawah rata yang membuat skutik ini jadi skutik maco, buat angkut galen juga brosis. Eits, gak itu aja brosis. Pada bagasi bawah joknya juga memiliki bagasi yang cukup luas, tapi bukan buat memandikan anak-anak ya brosis. Meskipun memiliki desain gambot pada Yamaha Avenue ini, hanya dibekali mesin berkapasitas 125 cc, berpendingin udara yang memiliki power sebesar 8,1 dk pada 6.500 rpm, dengan torsi 9,7 nm pada 5.000 rpm. Dan untuk menunjang kenyamanan saat berkendara brosis, skutik ini dibekali dengan suspensi teleskopik pada bagian depan dan belakang monoshock. Sedangkan untuk urusan kaki-kakinya, menggunakan velg depan belakang berdiameter 12 inci, dan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol. Untuk urusan harga skutik maxi dari pabrikan Yamaha ini, dibanderol cukup terjangkau lo brosis, yakni dibanderol sebesar 24 juta rupiah aja. Wah, murah banget! Wah, murah banget! Wah, murah banget! Sombong amat! Jadi, gimana nih brosis? Kalian lebih pilih Yamaha Lexi atau Yamaha Avenue ini? Mengingat kedua skutik maxi dari pabrikan Yamaha tersebut, memiliki kapasitas mesin yang serupa, namun dengan dimensi yang berbeda. Tulis dong pendapat kalian brosis, dan sekian info seputar otomotif kali ini, dan ketemu lagi di video selanjutnya ya! Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax